Tujuan gelaran Pekan Progresif 2024 ini yaitu untuk membumikan pemikiran hukum progresif dari Profesor Saciptor Harjo. Tema yang diangkat kali ini mendasari pembaruan KUHP dan KUHAP yang akan dilaksanakan pada 2024 nanti. Gelaran ini dilaksanakan selama sepekan mulai dari 4 hingga 9 November 2024. Pekan Progresif Undip ini diisi dengan kuliah umum, FGD, hingga 9 nasional oleh sejumlah pembicara nasional. Tujuan dari diadakannya Pekan Progresif 2024 sebetulnya ini program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Undip yang di mana bertujuan untuk membumikan pemikiran hukum progresif dari Profesor Saciptor Harjo. Yang di mana nanti kita mengangkat satu tema dibalut dengan hukum progresif juga yang pada tahun ini mengangkat tema tentang upaya pembangunan hukum nasional melalui pembaruan KUHAP demi terujudnya kehadiran suktantif. Yang di mana tema tersebut kami angkat berdasarkan dari aspek hukum materialnya ke UHP-nya yang sudah diperbarui dan akan dilaksanakan dan akan disahkan. Yang sudah disahkan pada tahun 2022 dan akan dijalankan pada tahun 2026 pun kita harus menyesuaikan juga terhadap aspek hukum formilnya yaitu KUHAP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya. Jadi tema yang kami angkat pada tahun ini mendasari dari KUHAP yang sudah diperbarui pun KUHAP-nya pun kita contoh untuk perbarui lagi. Kelaran ini diikuti oleh berbagai kampus hukum di sejumlah wilayah di Indonesia seperti UI, UNPAD, Universitas Makassar, Universitas Cendrawasi, dan berbagai kampus lainnya.